Halo, kembali lagi dengan Vira Health dengan berita kesehatan yang paling menarik dan juga terkini. Mau tahu info seputar kesehatan? Langsung aja simak video berikut ini. Demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup penderita, kemampuan bersosialisasi, dan aktivitas sehari-hari. Jenis demensia yang paling umum adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskuler. Alzheimer adalah jenis penyakit demensia yang terkait dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak. Sedangkan demensia vaskuler adalah jenis demensia yang disebabkan oleh gangguan pada pertumbuhan darah otak. Demensia adalah perubahan kemampuan berpikir dan mengingat yang biasa dialami seiring bertambahnya usia. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi daya ingat, namun tidak signifikan dan tidak menyebabkan keorang bergantung pada orang lain. Penyebab Demensia Demensia disebabkan oleh rusaknya sel-sel syaraf dan koneksi interneuron di otak. Berdasarkan perubahan yang terjadi, ada beberapa jenis demensia. Yang pertama, penyebab Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum penyebab penyakit Alzheimer masih belum diketahui. Tapi perubahan genetik yang diturunkan dari orang tua dianggap meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Selain faktor genetik, kelainan protein di otak juga diduga merusak sel-sel syaraf sehat di otak. Yang kedua, demensia vaskuler. Demensia vaskuler disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah di otak. Stroke berulang adalah penyebab paling umum jenis demensia ini. Faktor resiko demensia Ada sejumlah faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko demensia yaitu pertambahan usia, riwayat keluar ke demensia, pola makan tidak sehat, jarang berolahraga, kebiasaan merokok, serta kecanduan alkohol. Gejala utama demensia adalah hilangnya ingatan dan perubahan pola fikir yang tampak dalam perilaku ucapan. Pengobatan demensia bertujuan untuk membantu penterita beradaptasi dengan kondisinya. Mengambat gejala yang muncul dan menghindari komplikasi berikut adalah prosedur yang dapat dilakukan. Yang pertama terapi khusus, yang kedua dukungan keluarga, yang ketiga obat, yang keempat operasi. Pencegahan demensia Tidak ada cara pasti untuk mencegah demensia, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengulangi resiko penyakit ini. Seperti berhenti merokok, belaraga secara teratur, waktu tutur dari istirahat yang cukup, menjaga asupan gisi, dan menerapkan pola makan yang sehat. Batasi konsumsi minuman berangkorhor, menjaga operasi badan ideal, latih otak secara teratur, setelah kontrol tekanan darah. Dan konsultasikan dengan dokter jika Anda mengalami gangguan stres, depresi, atau kecemasan. Oke, itu tadi adalah berita seputar kesehatan. Jika teman-teman ada request ataupun pertanyaan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dadah, see you di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.